Intro Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas tentang kebanggaan Indonesia. Yaitu tank harimau buatan PT Pindad yang telah menarik perhatian dunia internasional. Mari kita lihat lebih dekat spesifikasi dan keunggulannya. Tank harimau, juga dikenal sebagai kapalan MT atau medium tank harimau, adalah hasil kolaborasi antara PT Pindad dari Indonesia dan FNSS dari Turki. Tank ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan modern akan kendaraan tempur yang memiliki mobilitas tinggi, perlindungan yang baik, dan daya tembak yang memadai. Pertama, mari kita lihat spesifikasi utama dari tank harimau ini. Bobot dan dimensi. Berat, sekitar 35 ton. Panjang, 6,9 meter. Lebar, 3,36 meter. Tinggi, 3,2 meter. Tidak hanya itu, tank harimau juga dilengkapi dengan persenjataan yang mumpuni. Meriam utama, kokril 105 mm high pressure yang mampu menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi anti-tank dan amunisi high explosive. Senapan mesin koaksial, 7,62 mm. Senapan mesin anti-pesawat, 12,7 mm. Dalam hal proteksi, tank harimau juga tidak kalah canggih. Armor, modular composite armor yang mampu melindungi dari berbagai ancaman balistik dan ledakan. Sistem perlindungan tambahan seperti smokey grenade launchers dan sistem pertahanan aktif, activate protection system. Kemampuan mobilitas tank harimau juga sangat mengesankan. Mesin, diesel dengan tenaga sekitar 711 HP. Suspensi, torsion bar suspension system. Kecepatan maksimum, sekitar 70 km per jam di jalan rata. Jarak jelajah, sekitar 450 km. Tank harimau juga dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan yang modern. Sistem kontrol tembak yang canggih dengan kemampuan hunter killer. Sistem navigasi dan komunikasi yang modern. Kemampuan untuk beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan medan. Tank harimau telah menarik minat dari berbagai negara di seluruh dunia. Seperti Bangladesh dan Filipina, serta potensi pasar lainnya di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Tank ini merupakan kebanggaan Indonesia sebagai hasil dari kemajuan dalam industri pertahanan domestik. Dengan kombinasi mobilitas tinggi, perlindungan yang baik, dan daya tembak yang kuat, Tank harimau siap bersaing di pasar internasional. Tank harimau, juga dikenal sebagai kapalan MT atau medium tank harimau, adalah hasil kolaborasi antara PT Pindad dari Indonesia dan FNSS dari Turki. Tank ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan modern akan kendaraan tempur yang memiliki mobilitas tinggi, perlindungan yang baik, dan daya tembak yang memadai. Pertama, mari kita lihat spesifikasi utama dari tank harimau ini. Bobot dan dimensi Berat, sekitar 35 ton Panjang, 6,9 meter Lebar, 3,36 meter Tinggi, 3,2 meter Tidak hanya itu, tank harimau juga dilengkapi dengan persenjataan yang mumpuni. Meriam utama, kokril 105mm high pressure yang mampu menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi anti-tank dan amunisi HI, high explosive Senapan mesin koaksial, 7,62 mm Senapan mesin anti-pesawat, 12,7 mm Dalam hal proteksi, tank harimau juga tidak kalah canggih Armor Modular composite armor yang mampu melindungi dari berbagai ancaman balistik dan ledakan. Sistem perlindungan tambahan seperti smokey grenade launchers dan sistem pertahanan aktif, active protection system. Kemampuan mobilitas tank harimau juga sangat mengesankan. Mesin, diesel dengan tenaga sekitar 711 HP. Suspensi, torsion bar suspension system. Kecepatan maksimum, sekitar 70 km per jam di jalan rata. Jarak jelajah, sekitar 450 km. Tank harimau juga dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan yang modern. Sistem kontrol tembak yang canggih dengan kemampuan hunter-killer. Sistem navigasi dan komunikasi yang modern. Kemampuan untuk beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan medan. Tank harimau telah menarik minat dari berbagai negara di seluruh dunia. Seperti Bangladesh dan Filipina, serta potensi pasar lainnya di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Tank ini merupakan kebanggaan Indonesia sebagai hasil dari kemajuan dalam industri pertahanan domestik. Dengan kombinasi mobilitas tinggi, perlindungan yang baik, dan daya tembak yang kuat, Tank harimau siap bersaing di pasar internasional. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.